Saya langsung ngomong, udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jamaah yang dimuliakan Allah Syukur Alhamdulillah kita bisa berkumpul Bisa datang di Masjidin Tabawi Dengan rita nya Allah, dengan karun nya Allah, dengan izin nya Allah Marilah kita semua, apapun yang terjadi di dalam diri kita Senang dasar kita, aturkan Rasa syukur kita dengan mengucapkan Alhamdulillah, Allah Para jamaah yang diramati Allah Seringkali kita mendengar dan mengetahui dari susah berdia bahwa Banyak hal yang terjadi Dengan adanya Keterburukan ekonomi Keterburukan situasi Sehingga Banyak orang yang mengalami depresi, stres Dan akhirnya Bunuh diri Bahkan Untuk seringkali kita Dengar dari media masa Maupun dari media cetak Bagi umat muslim Kita tahu bahwa Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan Senantiasa Allah selalu memelihara Bahkan di dalam satu riwayat Surat Al-Ankabut Surat Al-Ankabut Ayat 2 Yang langsung saya terjemahkan Bahwa Apa aku biarkan orang hanya mengatakan Aku peniman kemudian tidak aku uji Langsung berfirman lagi Allah Dalam surat Al-Ankabut Al-Ankabut Ayat 1 55 dan 10 Aku uji mereka Dengan Sedikit ketakutan Kekuatiran Kekurangan harga Buah-buah Dan Sampaikanlah kabar kebidahan Bagi orang-orang yang Sabar Nah Kata-kata sabar Misalnya harus kita mahal Bahwa sabar Aku adalah Melakukan sesuatu Tindakan Keikhlasan Yaitu menerima Segala sesuatu Kejadian Dengan ikhlas Tentunya ikhlaskan Allah Yang tidak enak di hati Itu namanya sabar Yang sabar Itu terima Segala sesuatu Kejadian Itu